Intro Assalamualaikum Wr. Wb Perkenalkan nama saya Sri Yulia Astuti, NPM 1901-081029 Dari jurusan Tadris Pendidikan Biologi kelas A semester 3 Dan disini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang sistem bilangan dan juga pengkodean data Nah apa sih yang dimaksud dengan sistem bilangan? Nah jadi sistem bilangan ini atau number system adalah suatu cara untuk mewakili besaran dari suatu item fisik Nah sistem bilangan yang banyak digunakan manusia itu adalah sistem bilangan desimal Yaitu sistem bilangan yang menggunakan 10 macam simbol Nah logika komputer diwaktu oleh bentuk elemen 2 keadaan atau 2 states element yaitu off dan on Nah konsep inilah yang dikuasai dalam sistem bilangan binary yang hanya menggunakan 2 macam nilai Untuk mewakili besaran nilai Nah sistem bilangan ini menggunakan suatu bilangan dasar atau basis Base or erratic tertentu Nah dalam hubungannya dengan komputer ada 4 jenis sistem bilangan yang kita kenal Yaitu yang pertama desimal atau basis 10 Kemudian binar yaitu basis 2 Kemudian sistem bilangan oktal basis 8 dan juga hexadesimal basis 16 Oke selanjutnya kita masuk ke bilangan desimal Nah bilangan desimal atau basis 10 ini merupakan sistem bilangan yang paling umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari Seperti yang saya sebutkan sebelumnya Nah sistem bilangan desimal ini menggunakan basis 10 dan menggunakan 10 macam simbol Namun dia dihitung dari 0 sampai dengan 9 Nah sistem bilangan desimal dapat berupa integer, desimal atau desimal integer Dan dapat juga berupa pecahan desimal atau desimal fraction Nah untuk notasi disini ada rumusnya sigma Dalam kurung N dikali 10 pangkat A Dimana dengan N ini ditulis dengan 0 sampai dengan 9 Sedangkan A ditulis dalam bilangan bulat yang menyatakan posisi relatif N terhadap koma atau satuan Nah yang lain juga nanti untuk pangkatnya ya Pangkatnya itu ditulis dari 0 sampai dengan seterusnya Nah sebagai contoh disini ada 325 Terus desimalnya 10 Nah ini menunjukkan desimalnya karena ada basis 10 disana Nah disini kita memakai rumus yang tadi yaitu sigma dalam kurung Itu ada N dikali dengan 10 pangkat A Nah dimana N ini merupakan dari komponen angkanya simbolnya itu Kemudian untuk A-nya pangkatnya itu dimulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya Jadi jika misalnya nih angka dari 325 ini kan terdiri dari 3 3 digit ya 3 basis atau 3 simbol Jadi pangkatnya itu dimulai dari kita tuliskan 0, 1, 2 Ini kan cuma 3 basis ya berarti nanti pangkatnya cuma 0 sampai 2 Nah langsung kita ke tahap pengerjaannya ya teman-teman Dan disana yang 325, 10 kita masukkan dengan rumus sigma N dikali 10 pangkat A Dimana N ini merupakan satuan bitnya ini tadi Pertama kita masukkan 3, Nnya 3 dikali 10 pangkat 2 Mengapa 2 ya? Tadi kan dilihat bahwa seluruhnya ini kan terdiri dari 3 bit ya 3 simbol Nah jadi pangkatnya itu dimulai dari 0, 1, 2 Nah berarti pangkat yang untuk 3 ini adalah 2 Kemudian ditambah Masukkan lagi yang 2 2 dikali 10 pangkat 1 Kemudian masukkan yang 5, 5 dikali 10 pangkat 0 Kemudian kita sederhanakan Atau kita proses dan hitung Dimana 3 kali 10 pangkat 2 ini Merupakan 3 dikali 100 Ditambah 2 dikali 10 Ditambah 5 kali 10 pangkat 0 Itu 1, 5 Jadi dijumlahkan 300 ditambah 20 ditambah dengan 5 Sama dengan 325 Jadi untuk nilai atau hasil dari si bilangan disini 325 Nah untuk penghitungan dari sistem bilangan lainnya Juga sama ya teman-teman Sama dengan rumus ini Nah yang kedua yaitu bilangan binar atau basis 2 Jadi dalam sistem bilangan binar atau basis 2 ini Mempunyai simbol angka nu atau numerik Sebanyak 2 simbol Yaitu 0 dan 1 Hanya 0 dan 1 Nah nilai suatu bilangan basis 2 Dalam basis 10 Dapat dinyatakan sebagai Sigma N dikali 2 pangkat A Sama dengan rumus sebelumnya Sama dengan rumus disimal Dimana N Sama dengan 0 atau 1 Kemudian yang pangkat A Dilihat dari bilangan bilat dalam disimal Yang menitapkan posisi relatif N Terhadap koma atau 1 Nah yang ketiga yaitu Bilangan oktal atau basis 8 Nah dalam sistem bilangan oktal ini Atau basis 8 Mempunyai simbol angka atau numerik Sebanyak 8 buah Yang dimana ditulis dari 0 sampai dengan 7 Nah nilai suatu bilangan basis 8 Dalam basis 10 Dapat dinyatakan sebagai Sigma Dalam puro N dikali 8 pangkat A Jadi bersama dengan rumus yang lainnya Nah dimana N nya ini Dari 0 sampai 7 Dan A nya Dapatkan bilangan bulat dalam disimal Yang menyatakan positif relatif N terhadap koma atau 1 Kemudian yang terakhir yaitu Sistem bilangan hexadecimal atau basis 16 Dan sistem bilangan hexadecimal ini Mempunyai simbol angka atau numerik Sebenarnya 6 dan 11 Kalau kan angka yang telah kita kenal ada 10 Maka perlu diciptakan 6 simbol angka lagi Yaitu A B C D E Dan F Jadi Dalam bilangan hexadecimal ini Dia ditulis dari 0 sampai dengan 9 Dan 10 11 12 Sampai 16 Itu ditulis dengan A B C D E Dan F Jadi Diganti dengan Huruf Jadi Ditulis 0 sampai dengan F Oke kita masuk ke pengkodean data Apasal pengkodean data Jadi pengkodean data ini Merupakan karakter-karakter data Yang akan dikirim dari satu titik ke titik lain Nah tidak dapat dikirimkan secara langsung Nah sebelum dikirim Karakter-karakter data tersebut Harus dikodekan terlebih dahulu Dengan kode-kode yang dikenal oleh step terminal Jadi Sebelumnya Perlu kita ketahui bahwa Apa sih karakter-karakter yang dimaksud ini Nah karakter yang dimaksud ini Banyak sekali ya Teman-teman Contohnya itu Angka Terus huruf Terus karakter-karakter seperti Tanda-tanya Terus mintang Nah itulah yang disebut dengan Karakter Nah si karakter-karakter ini Untuk dikirimkan Harus dikodekan terlebih dahulu Oleh terminal Nah mengapa harus dikodekan terlebih dahulu Tujuannya ini Teman-teman ya Ini Tujuannya Untuk menjadikan Tiap karakter Dalam sebuah informasi digital Yaitu ke dalam bentuk binar Untuk dapat ditransmisikan Jadi Sebelum Si data Atau karakter data ini terkirim Maka si terminal ini Harus mengkodekannya Ke dalam bentuk binar Karena Terminal ini Hanya mengenal Yang namanya Binar Yaitu 0 dan 1 Oke selanjutnya Kita masuk ke Kode 7 bit Atau ASCII ini Yang dikenal dengan nama International Alphabet Nomor 5 Dari International Standard Organization Atau ISO Nah di Indonesia ini Lebih dikenal dengan nama Kode ASCII Atau ASCII American Standard Code for Information Exchange Nah kode ASCII ini Seperti yang terlihat pada tabel Menyediakan 128 kombinasi Dimana dari 128 kombinasi ini ya teman-teman Terdiri dari 22 kode Yang diantaranya digunakan untuk fungsi-fungsi kendali Seperti kendali piranti Kendali format Pemisa Informasi Dan juga kendali pengiriman Nah kode ini merupakan kode alfanumerik yang paling populer dalam teknik komunikasi data Nah kode ini menggunakan 7 bit untuk operasinya Sedangkan bit ke delapan Dapat dirembahkan Untuk posisi pengecekan bit secara event Atau authority Nah kita ketahui bahwa Nah sejak kita mengirimkan pesan Atau mengirimkan Korokter karakter kepada teman kita Nah kita tahunya itu Langsung terkirim ya teman-teman Ternyata Sebelum itu Ternyata ada prosesnya Dimana Korokter karakter Atau kesan-kesan yang kita kirim tersebut Terlebih dahulu dikodekan Atau dikerjemahkan oleh terminal Nah disini contohnya Karakter pendekannya Ini terdiri dari 3 dan F Lah 3 dan F ini dapat dari mana? Dapat dari tabel pengkodean asli tadi teman-teman Jadi bisa dilihat disana Nah 3 ini dilihat dari baris atasnya Baris lurus atas Kemudian yang F ini baris disampingnya Jadi tanda tanya ini terdiri dari 3 dan F Nah si tanda tanya tadi kan terdiri dari 3 dan F nih Nah 3 ini kan diubahnya menjadi 0, 0, 1, 1 Sedangkan F ini binarnya 1, 1, 1, 1, 1 Kok bisa ya? Bisa ya teman-teman Oke sekarang saya Secara cepatnya saja Kita pakai rumus 8, 4, 2, 1 Nah dimana 8, 4, 2, 1 ini Jika dia bisa dipakai dengan 3 dan 4 Maka nilainya itu 1 teman-teman Jika simbol-simbol atau Simbol angka dari 8, 4, 2, 1 ini tidak bisa dipakai Maka kita tulis 0 atau nilainya 0 Nah disini kan 3 terdiri dari 0, 0, 1, 1 3 ini dikodekan menjadi 0, 0, 1, 1 Sedangkan F ini 1, 1, 1, 1, 1 Kita lihat disini Kan kita ketahui bahwa 3 ini Terdiri dari penjumlahan 2 dan 1 Jadi 2 ditambah 1 itu kan 3 Nah berarti Dari 8, 4, 2, 1 ini Yang dipakai adalah 2 dan 1 2 dan 1 kan 3 Jadi 8 dengan 4 ini tidak dipakai Nah karena 8 dan 4 ini tidak dipakai Maka ditulis 0 Jadi 8, 0, 4 ini 0 Kemudian 2 ini 1 Kan dia masuk nih unsurnya Masuk ke 3 Nah dipakai dengan 3 Nah 1 ini 1 Jadi ditulis lah Dapatlah 0, 0, 1, 1 Nah sedangkan F dia 1, 1, 1, 1, 1 Artinya 8, 4, 2, 1 ini bisa kepakai semua ya teman-teman Nah sebelumnya kita kan tahu nih Bahwa F ini masuk ke sistem bilangan hexadecimal Dimana terdiri dari 0 sampai dengan 9 Terus 10 sampai dengan 15 itu ditulis A, B, C, D, dan F Nah F ini berada di angka 15 atau komponen 15 dari yang hexadecimal ini Ini bisa lihat disini teman-teman Ini bisa lihat disini teman-teman 10 A Ini B Dan Fnya ini terdiri Fnya ini berada di 15 Oke jadi dapatlah ini 8 ditambah 4 itu kan 12 12 ditambah 2, 14 ditambah 1, 15 Jadi yang Fnya 15 Ini 15 berarti semuanya kepakai Oleh sebab itu 8 menjadi 1, 4 menjadi 1, 2 jadi 1, 1 menjadi 1 Nah untuk pembuktiannya disini kita pakai Rumah 1 dikali 2 pangkat N Dimana tadi kan 3 ini dikodekkan menjadi binar 0, 0, 1, 1 Sedangkan Fnya 1, 1, 1, 1 Nah untuk pangkatnya Untuk N nya nanti Kita bisa tulis disini teman-teman Ini kan 0, 0, 1, 1 nih Berarti disini tulis 0 Di bawah 1 ini 1, 2, 3 Artinya dari 4 ini 4 simbol ini 4 base ini Basis ini Pangkatnya itu hanya sampai dengan 3 Karena dia dimulai dari 0 Kita masukkan 1 dikali 2 pangkat N Nah 1 dikali 2 pangkat N Yang pertama yaitu pangkatnya kan 0 Jadi 0 1 kali 2 pangkat 0 2 pangkat 0 1, 1 kali 1, 1 Kemudian selanjutnya 1, 1 dikali 2 pangkat 1 Yaitu 2 2 pangkat 1, 2 2 kali 1, 2 Kemudian 1 dikali 2 pangkat 2 Kemudian hasilnya 4 Dan terakhir 1 dikali 2 pangkat 3 Ini hasilnya 8 Jadi ada 1, 2, 4, 8 8, 4, 2, 1 Jadi sama kan dengan ini Artinya benar Oke selanjutnya yaitu Ada kendali format atau format control Nah ini merupakan karakter-karakter Yang digunakan untuk mengendalikan format Pengaturan posisi print head Atau cursor sesuai dengan keinginan Nah ada 6 karakter yang digendalkan Untuk melakukan kendali format ya teman-teman Yang pertamanya itu ada backspace Yang menunjukkan gerakan mekanisme penulisan Atau menampilkan kursor satu posisi ke belakang Kemudian ada horizontal tabulation Yang menunjukkan gerakan mekanisme penulisan Atau memindahkan kursor ke depan Menuju tab berikutnya Atau menghentikan posisi Kemudian ada line speed Menunjukkan gerakan mekanisme penulisan Atau menampilkan kursor Menuju posisi karakter yang sesuai pada baris berikutnya Kemudian ada vertical tabulation Yang menunjukkan gerakan mekanisme penulisan Atau menampilkan kursor menuju rangkaian baris berikutnya Nah kemudian ada form feed Yang menunjukkan gerakan mekanisme penulisan Atau menampilkan kursor menuju posisi awal halaman Nah yang terakhir yaitu Ada character tour Menunjukkan gerakan mekanisme penulisan Atau menampilkan kursor Menuju pada posisi awal di baris yang sama Nah selanjutnya yaitu ada kendali pengiriman Nah kendali pengiriman ini digunakan untuk mengemas pesan Kedalam format yang dikenal Dan untuk mengontrol aliran data dalam jaringan Nah kendali pengiriman ini digunakan dalam protokol-protokol yang berorientasi karakter Nah protokol yang berorientasi karakter Menggunakan karakter-karakter khusus Untuk membedakan segmen-segmen bingkai informasi yang berbeda-beda pada saat pengiriman Nah pada protokol ini semua pesan dikirim dalam bentuk sederet byte Beberapa karakter yang digunakan untuk kendali pengiriman Di antaranya ada start of heading Ada start of text Ada end of text Ada end of transmission Aquary Unlegyment Dan juga negative unlegyment Synchronous Dan end of transmission block Kemudian ada yang namanya kendali piranti Nah kendali piranti atau device control merupakan karakter-karakter yang digunakan untuk mengendalikan piranti Seperti mengendalikan operasi fisik dari setiap terminal Nah contoh dari implementasinya adalah seperti menghidupkan atau mematikan tombol penggerak Nah karakter-karakter yang dipakai untuk mengendalikan piranti-piranti tersebut Antara lain yaitu DC1 sampai DC4 Dimana DC1 dan DC3 biasa dipakai untuk mengendalikan aliran data dari terminal tak sinkron Sedangkan DC1 untuk menghidupkan aliran dan DC3nya untuk mematikan aliran data Dan yang terakhir yaitu ada pemisah informasi Dimana pemisah informasi atau information operator ini digunakan untuk memisahkan informasi yang dikirim Sehingga memudahkan perekaman dan penyimpanan data Nah dari daftar kode ASCII pada tabel 1 yang tadi Terdapat 4 karakter yang dikategorikan sebagai pemisah informasi Dimana ada unit separator, ada record separator, kemudian ada group separator, dan ada file separator Oke teman-teman, nah itulah materi yang dapat disampaikan mengenai sistem bilangan dan juga pengkodean data Semoga berkaitan bermanfaat Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya